. Kabut masih menyelimuti area Kem Kimbeli, Tembagapura, Papua. Jam di tangan para prajurit komando pasukan khusus, Kopassus, TNI AD itu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Timur. Jumat, 17 November, sudah sekitar dua hari, 13 anggota pasukan khusus menyusup ke daerah sasaran dengan senyap, terus berkoordinasi dengan posko di Kodam Cendrawasi, menunggu waktu yang tepat untuk melakukan serangan. 13 anggota Kopassus dan 30 pasukan elit Batalion 751 Rider ditugaskan untuk merebut Kem Kimbeli, sementara dua tim peleton intai tempur Kostrat atau Totaipur ke bagian jatah menghabisi kelompok separatis di Dusun Binti. Operasi itu juga didukung pasukan IONIF 754 EMK yang bertugas menyekat dan mengamankan ring luar. Sementara itu secara terus-menerus pergerakan kelompok kriminal bersenjata, KKB, dipantau oleh pesawat pengintai tanpa awak TNI AU dan Satuan Radar 243. Mereka terus menyuplai informasi kedudukan lawan pada pasukan darat tersebut. Tepat pada jam yang sudah ditentukan terdengar ledakan dan tembakan sniper, anggota Kopassus membuka serangan kilat pada kelompok bersenjata yang berkumpul di dekat kandang babi. Begitu juga pasukan Rider dan Totaipur langsung menyerang target yang telah ditentukan. Kurang dari dua jam semua target sudah berhasil dikuasai, kata Kapendam Cendrawasi Kolonel Muhammad Aidi. Kolonel Aidi menyebut dari pengamatan pasukan dan informasi intelijen ada 35 orang lawan yang menggunakan senjata api. Sementara 150 anggota kelompok bersenjata lain menggunakan senjata tradisional seperti panah, tombak, dan belati. Mereka langsung kocar kacir dan melarikan diri ke hutan begitu ada serangan, tapi masih terjadi kontak senjata terus. Tambahnya, anggota kelompok itu juga diduga membawa serta rekan mereka yang tewas atau terluka masuk hutan. Kita belum pastikan korban di pihak lawan, Tapi di pihak kita dan warga tak ada korban, kata perwira Kopassus ini. Namun pasukan TNI tak melakukan pengejaran karena fokus pada misi menyelamatkan warga sipil. Setelah kondisi dirasa aman, pasukan elit itu segera mengontak tim Satgas Evakuasi untuk membawa keluar warga sipil dari area Kimbeli dan Dusun Binti. Saat itu, tim Kopassus, Rider dan Totaipur masih terus berjaga di lokasi. Namun sesekali anggota kelompok bersenjata masih menembaki rombongan yang masuk tersebut, masuk tim evakuasi yang dipimpin Kapolda Papua. Situasi saat itu masih diwarnai tembak-menembak, tapi langsung dikejar oleh pasukan dan berhasil dihentikan, kata Kolonel Aidi. Sementara itu Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas, Polri Brigjen Polri Kuwanto menyebut tim evakuasi yang dipimpin dan Satbrimob Papua masuk ke lokasi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Asobs Kapolri Irjen Pol M. Iriawan dan Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar ikut dalam tim itu. Pukul 11 waktu Indonesia Timur proses evakuasi Sandera berjalan sampai pukul 12 waktu Indonesia Timur. Namun terjadi penembakan oleh pihak KKB, proses evakuasi tetap berjalan secara bertahap, katanya. Dari laporan yang diterimanya, Rikwanto menuturkan bahwa rombongan pertama masyarakat yang berhasil dievakuasi telah sampai di Mapol Sek Tembagapura dengan selamat. Jumlah warga yang berhasil dievakuasi oleh Satgas Gabungan adalah 344 warga dengan rincian dari Kampung Kimbeli sebanyak 104 laki-laki, 32 perempuan dan 14 anak-anak serta dari Kampung Longsoran sebanyak 153 laki-laki, satu di antaranya orang asli Papua, 31 perempuan dan 10 anak-anak. Secara keseluruhan misi berjalan dengan sukses, Bravo TNI dan Polri.